Di sini ada pertanyaan, tentukanlah nilai dari masing-masing bilangan jika dua buah bilangan asli jumlahnya 50 dan selisih kuadratnya adalah 1200. Untuk menyelesaikannya, kita akan mensubstitusikan persamaan yang pertama ke persamaan yang kedua. Tetapi, kita misalkan terlebih dahulu bilangan yang besar adalah X dan bilangan yang kecil adalah Y. Maka, untuk persamaan yang pertama, jumlah dari kedua bilangan adalah 50. Maka, dapat kita tuliskan X ditambah Y sama dengan 50. Maka, dapat kita tuliskan X-nya sama dengan 50 min Y. Ini yang kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian, selisih dari kuadratnya adalah 1200. Karena bilangan yang besar adalah X, maka X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 1200. Ini kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Lalu, kita masukkan persamaan yang pertama ke persamaan yang kedua, sehingga persamaan yang kedua menjadi 50 min Y. Dikuadratkan, dikurangi Y kuadrat sama dengan 1200. Maka, dijabarkan menjadi 2500 min 100 Y plus Y kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1200. Karena Y kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 0, maka persamaan yang kedua menjadi 2500 min 100 Y sama dengan 1200. Maka, 100 Y sama dengan 1500 dikurangi 1200. Maka, 100 Y sama dengan 1300. Y-nya sama dengan 1300 dibagi 100. Maka, kita dapatkan Y-nya sama dengan 13. Karena kita sudah mendapatkan nilai Y, maka untuk mendapatkan nilai X, kita substitusikan nilai Y sama dengan 13 ke persamaan yang pertama. X sama dengan 50 min Y. Maka, X-nya sama dengan 50 min 13. Maka, didapatkan X-nya sama dengan 37. Jadi, kedua bilangan tersebut masing-masing adalah 13 dan 37. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.